Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabaran anakku semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat Pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar bareng bersama ini Dengan materi PABP Kita akan membahas tentang Iman pada hari akhir Sebelum kita memulai pada materi ini Mari kita buka terlebih dahulu pembelajaran hari ini Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita belajar, perlu diketahui bahwa Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah Satu, mengevaluasi makna Iman pada hari akhir Yang kedua, menyajikan perilaku dan perkuatan jujur, bertanggung jawab, adil sebagai perwujudan Iman kepada hari akhir Tiga, meyakini terjadinya hari akhir Baik anak-anakku semua, kompetensi dasar sudah dijelaskan sekarang kita masuk pada materi kita Yaitu Iman pada hari akhir Apa itu Iman? Iman adalah Meyakini dengan sepenuh hati Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan Apa itu hari akhir? Berasal dari bahasa Arab Yaitu Yaumulaktiyamah Yang mempunyai arti hari kebangkitan Pada hari itu semua manusia akan meninggal Kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali Untuk menghitung semua amal pada masa hidupnya Yang Muslim meyakini adanya hari kiamat Tidak ada seorang pun Merti pasti kapan hari itu terjadi Yang tahu macam-macam hari kiamat Dulu Al-Quran Hari kiamat dibagi menjadi dua macam Yang pertama adalah Kiamat Subro Dan yang kedua adalah Kiamat Kubro Baik anak-anak Ini dia Kematian kiamat Subro Dan contoh kiamat Subro Kiamat Subro adalah Kematian semua makhluk Termasuk manusia Baik bersifat lokal maupun individual Sehingga hal ini Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 185 Sedangkan Kiamat Kubro adalah Ini pengertiannya dan contohnya Kiamat Kubro adalah Berakhirnya Seluruh kehidupan makhluk Dan hancurnya Alam semesta Secara total Secara bersama Semua hancur Sebagaimana Firman Allah Dalam Quran Surat At-Takwir Ayat 1 Sampai dengan 3 Perlu diketahui oleh Anak-anak sekalian Bahwa Ketika proses terjadinya Hari kiamat Maka ada berapa Gambaran peristiwa Tentang hari kiamat tersebut Sebagaimana Disebutkan dalam Firman Allah Dalam Quran Surat Al-Quri'ah Ayat 1 Sampai dengan 5 Ini adalah Macam-macam hari kiamat Pengertian sudah Macam-macam hari kiamat sudah Sekarang kita akan belajar Mengenai Bagaimana sih Priorisasi Tahapan hari kiamat tersebut Tengah Laumul Ba'es Laumul Ba'es ini adalah Hari kebangkitan Dimana Seluruh makhluk Dibangkitkan Dari kubur Al-Allah Subhanahu Wata'ala Yang kedua Adalah Laumul Hasar Laumul Hasar ini Adalah Merupakan Hari pengumpulan Manusia Untuk Dimintai Pertanggungjawabannya Sedangkan Yang ketiga Laumul Misaf Yaumul Yaumul Misan Yaumul Hisaf Dan Yaumul Misan Ini Merupakan Hari Dimana Mulai Perhitungan Dan Ditimbangnya Amal baik Dan Amal Buruk Manusia Disinilah Kita akan Ditimbang Bagaimana Perbuatan Perbuatan Kita Selama Di Dunia Dengan Adanya Yaumul Hisaf Dan Yaumul Lizar Ini Maka Disini Ada Yang namanya Hari Dimana Perhitungan Amal Dan Baik Dan Buruk Akan Dimulai Juga Timbangan Yang dimana Disitu Kita akan Tahu Apakah Berat Dari Amal Kita Yang Baik Atau Amal Kita Yang Buruk Yang Dalam Kan Gini Kemudian Adalah Asir Adalah Jembatan Meliti Dimana Disini Ada Batasan Menuju Tempat Untuk Menerima Balasan Tersebut Yang Melewati Jembatan Syirat Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Yaumul Jaza Apa Itu Yaumul Jaza Yaumul Jaza Ini Adalah Hari Pembalasan Dimana Pada Hari Ini Adalah Yaumul Jaza Ini Kita Akan Mendapatkan Balasan Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dari Hasil Yang Sudah Diting Dari Hasil Yang Sudah Dividuk Apakah Disinilah Kita Mendapatkan Balasan Terbaik Apa Yang Sudah Kita Sudah Sudah Dunia Dan Ada 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 Tahapan Atau Dua Diskusi Dalam Pelajaran Iman Pada Hari Akhir Selain Sampai Selain Sehingga Selain 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 Dari Selain Dari Hidup Tidak Selamanya Abadi Karena Yang Kau Adalah Lahiran Sehingga Apa Yang Harus Kita Persiapkan Di Dunia Ini Kita Persiapkan Dari Sekarang Untuk Kita Mertang menjawabkan nanti di hari kiamat baik semoga penjelasan ini baik pengertian macam-macam hari kiamat dan tahapan hari kiamat ini bisa dipahami dan dipengerti oleh kalian semuanya kiranya dari materi ini cukup itu sampaikan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian pembelajaran kita akhiri bersama dengan membaca hamdallah Alhamdulillahilohilohilohalamin demikian pelajaran pada kesempatan hari ini tentang kembali pada hari akhir ibu cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang ketinggalan jangan lupa like dan subscribe video ini oke